Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Saya adalah peserta latar CPNS Kementerian Kesehatan di Bapel Kesehatan, Blambang 2, Angkatan 3 Hari ini, tanggal 22 April saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran harian saya baik secara asinkronus maupun sinkronus Pagi ini, saya mengawali harian pembelajaran asinkronus tepat jam 7 pagi dengan pemateri Ibu Devi Materi yang kami diskusikan dengan Ibu Devi berkaitan dengan Agenda 2, Nilai-nilai Dasar Pegawai Negeri Sivil Nilai-nilai dasar itu antara lain diselengkat dengan aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen, mutu, dan anti-korrupasi aneka sendiri adalah nilai atau kualitas yang harus melekat pada diri kita sebagai aparatur sipil negara yang akan kita internalisasikan menjadi bagian dari diri kita untuk menjadikan kita sebagai pegawai negeri sipil yang profesional berkarakter sebagai pelayan masyarakat ASN tanpa aneka bagaikan perjalanan tanpa tujuan aneka ini sendiri sesuai dengan fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa fungsi ASN ini sendiri tercantum dalam Undang-Undang ASN Pasal 10 Tasaran dalam Agenda 2 ini sendiri tentang nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil adalah menjadi PNS yang profesional yang memiliki karakter sebagai pelayanan masyarakat sekilas saya akan menjelaskan tentang aneka yang pertama adalah akuntabilitas akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban yang harus dicapai yang kedua adalah nasionalisme nasionalisme adalah rasa cinta tanah air atau sikap dari masyarakat yang merasa memiliki kesamaan budaya, wilayah, tujuan, dan merasakan kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara kita negara kesatuan Republik Indonesia yang ketiga adalah etika publik etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik yang keempat adalah komitmen mutu komitmen mutu berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, inovatif, dan kinerja yang berorientasi mutu sedangkan yang terakhir adalah anti korupsi anti korupsi itu sendiri bersifat amanah dan jujur dalam mengembang tugas baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan sehari-hari pembelajaran saya yang kedua adalah secara hasil kronos saya membuat tugas individu mengenai refleksi aktualisasi nilai-nilai aneka di Poltecas Kemenkes Riau yang dilakukan oleh pegawai dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan saya memberikan beberapa rekomendasi kepada instansi untuk tetap mempertahankan nilai-nilai aneka dan membuatnya menjadi lebih baik lagi hari ini saya juga berdiskusi dengan kelompok mengenai tugas video role model tokoh dengan menerapkan nilai-nilai aneka dalam bentuk video YouTube dan PowerPoint kami memilih sebuah tokoh seorang tokoh yang kami anggap merasa pantas dan memiliki nilai-nilai aneka dalam kehidupannya tokoh ini akan dipaparkan pada tanggal 26 April 2021 dalam bentuk video pada saat pembelajaran sejarah sincronus kedua dengan Ibu Devi demikian pemaparan pengalaman laksar saya hari ini terima kasih kepada teman-teman sudah mau mendengarkan lebih dan kurangnya saya mohon saham sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih